Intro Selamat siang sahabat, jumpa lagi bersama saya Mika Laksana Sebagai radio host dari Suara Sidoarjo di program Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today Yang disiarkan langsung serantak bersama asosiasi lembaga penyiaran publik lokal Jawa Timur Ada Persada Kabupaten Bliter, Mahardiga Kota Bliter, RSL Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Suara Gresik, Suara Madiun, Ralita Pemukasan, dan RGR Tulungagung Serta disiarkan juga di laman Youtube LPBL Radio Suara Sidoarjo Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur Segera sahabat simak dalam update COVID-19 Update COVID-19 Baik sahabat untuk mengawali Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today edisi 24 September 2021 Kita sudah tergabung dengan beberapa reporter kami untuk update informasi mengenai Breaking News Update Jatim News Today Saat ini ada beberapa reporter yang sudah tergabung ada Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo Serta Ari Kusuma dari Persada Bliter, ada Afik Radian, Mahardika FM, dan Amanda Suara Madiun Sahabat untuk pertama kita bergeser ke Suara Sidoarjo Untuk pertama yang akan menyampaikan reportasenya Dari Nabila Kansa Dengan level PPKM turun PT KAI Daub 8 Aktifkan lagi 52 perjalanan KA Lokal Jawa Timur Selengkapnya bersama Nabila Kansa Ya sahabat bersama dengan turunnya level PPKM di Jawa Timur PT KAI Daub 8 Surabaya kembali mengaktifkan 52 KA Lokal 52 KA Lokal ini selama PPKM dimulai Juli lalu Memang dinonaktifkan untuk mendukung pebatasan mobilisasi warga selama PPKM Pengaktifkan 52 KA Lokal ini dimulai Rabu 22 September kemarin Operasi KA Lokal ini bersamaan dengan pengelonggaran, aktivitas, dan mobilitas warga Saat wilayah Jawa Timur ada di level 1 dan 2 Ini seperti dikatakan Lukman Arief, manajer humas PT KAI Daub 8 Menurut Lukman Arief, 52 KA Lokal ini kembali beroperasi Menghubungkan Surabaya ke wilayah sekitarnya Seperti KA Penataran Arah Malang dan Doho ke arah Kertosono Setelah hari ini Rabu 22 September 2021 PT KAI Daub 8 kembali mengoperasikan perjalanan petapi lokal Wilayah Daub 8 Surabaya Petapi lokal seperti Penataran dari Surabaya ke arah Malang Kapi Dongo dan Surabaya ke arah Kertosono Seperti KAI Daub 8 kembali mengoperasikan Melayah hari ini kami mengoperasikan kembali Sesuai aturan Kementerian Berhubungan Untuk warga yang akan menggunakan kereta api Saat ini tidak perlu menunjukkan surat keterangan bepergian Cukup menggunakan sken aplikasi peduli lindungi Atau menunjukkan sertifikat vaksin Minimal dosis pertama saat membeli tiket Lukman Arief menambahkan Calon penumpang kereta disarankan Untuk menggunakan aplikasi KAI Akses Saat membelian tiket Ini untuk menghindari antrian Yang bisa mengakibatkan kerumunan Dan sesuai peraturan Kementerian juga Anak usia di bawah 12 tahun Masih dilarang untuk menggunakan moda kereta Nabila Kansa, Suara Sidoarjo Ya terima kasih Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo Mengupdatekan informasi kepada kita Tentunya mengenai level PPKM turun PT KAI Daob 8 aktifkan lagi 52 perjalanan Ke alokal Jawa Timur Kita pergeser ke Persada Blitar Ada reporter Ari Kusuma Yang akan mengupdatekan informasi Mengenai hud lalu lintas Polres Blitar Kota Gelar vaksinasi dan pemberian Bansos bagi Tunawisma Selengkapnya beritanya bersama Ari Kusuma Dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-66 tahun 2021 Polres Blitar Kota Menggelar pelaksanaan vaksinasi Dan pemberian bantuan sosial Bagi Tunawisma di Pondok Lansia Miftahul Jana Wilayah Kecamatan Serengat Pada Kamis 23 September 2021 Polres Blitar Kota AKBP Yudi Heri Setiawan Mengatakan pada momen ini Jajaran kepolisian Resort Blitar Kota Menyelenggarakan kegiatan vaksinasi Sebanyak 50 dosis Dan menyalurkan bantuan sosial Serta tali asih kepada Pengurus siayasan Pondok Lansia Miftahul Jana Menurutnya dalam pelaksanaan kegiatan itu Juga dihadiri langsung Forkopimda Blitaraya Selama prosesinya Tetap memperhatikan Anjuran protokol kesehatan dengan ketat Ia berharap adanya bantuan ini Dapat mempercepat target vaksinasi pemerintah Dan membantu mencukupi gisi masyarakat Di tengah pandemi COVID-19 Terakhir AKBP Yudi juga berpesan Kepada masyarakat Agar terus mematuhi aturan pemerintah Terutama mengenai anjuran protokol kesehatan Saat menjalankan aktivitas sehari-hari Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan Terima kasih reporter Ari Kusuma Dari Persada Blitar Dengan beritanya Hut lalu lintas Polresta Blitar Kota Gelar Vaksinasi dan pemberian bansos Bagi Tunawisma Masih di Kota Blitar Ada Mahardika FM Dengan reporter Afik Rahardian Yang akan mengupdatekan informasi Mengenai lakukan swab antigen PKD Kota Blitar Pastikan pansel SKD CPNS Dan PPK Non Guru Tahun 2021 Dalam kondisi sehat Selengkapnya beritanya bersama Afik Rahardian BKD Kota Blitar Terus melakukan berbagai persiapan Jelang pelaksanaan tes seleksi Kompetensi dasar SKD 25 September mendatang Sebanyak 50 panitia Mengikuti tes swab antigen Di ruang transit kantor wali Kota Blitar Kamis 23 September 2021 Suyoto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Kota Blitar Ditemui usai swab menjelaskan Tes swab antigen ini Untuk memastikan kondisi kesehatan panitia Jelang tes SKD 50 pansel Terdiri dari pansel BKD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Dinas Kominfo dan Statistik Sementara untuk pansel dari Dinas Kesehatan Pengambilan swab dilakukan terpisah Suyoto menegaskan Hasil swab tes antigen ini Menunjukkan adanya Satu ASN Asal Kabupaten Blitar Yang reaktif Yang bersangkutan akan digantikan personil lain Sehingga tidak menganggu jalannya tes SKD Semua panitia yang terlibat Di seleksi CPNS Itu kita swab Untuk memastikan bahwa Yang bersangkutan Panitia betul-betul Non-reaktif Ya kalau ada yang reaktif Ya nanti kita lakukan Sesuai dengan Ya kita gantikan Jadi kita tidak ikut di lokasi Ya kita gantikan pada personil yang Suyoto menambahkan Selama SKD berlangsung Pansel diwajibkan patuh Protokol kesehatan COVID-19 Di antaranya menggunakan Masker double Sarung tangan Dan properti prokes lainnya Sementara SKD CPNS Dan P3K Non-Guru 2021 Kota Blitar Berlangsung 25-27 September Di salah satu hotel Tulungagung Afik Rahardian Mahardika FM Terima kasih reporter Afik Rahardian Dari Mahardika FM Dengan beritanya Lakukan swab antigen BKD Kota Pastikan pansel SKD CPNS Dan juga P3 Non-Guru Tahun 2021 Dalam kondisi sehat Kita bergeser ke suara Madiun Ada Amanda Yang akan mengupdatekan informasi Mengenai peringatan Hutpon lantas Polres Tamadiun Kelar vaksinasi Untuk Tunawisma Selengkapnya bersama Amanda Peringatan HUT ke-66 Polisi lalu lintas Di Kota Madiun berlanjut Kali ini Anggota Satu Lantas Polres Madiun Kota Menggelar vaksinasi Kepada Tunawisma dan Pemulung Tak kurang 100 Tunawisma dan Pemulung Dilakukan vaksinasi Selain itu Sasaran vaksinasi Juga diberikan paket sembako Termasuk dari Harley Davidson Klub Indonesia Atau HDJI Sebanyak 150 paket Kasat Lantas Polres Madiun Kota AKP Dwi Jatmiko Mengatakan Pelaksanaan vaksinasi Dibagi menjadi dua titik Pertama Di gedung sunario Polres Madiun Kota Dan kedua Di lokasi tempat Pembuangan akhir Atau TPA Winongo Vaksinasi selanjutnya Sengaja menyasar Tunawisma dan Pemulung Yang mungkin kesulitan Mencari akses vaksinasi Karena itu Pihaknya turun Untuk melakukan jemput bola Selain itu Tunawisma dan Pemulung Juga termasuk Golongan rentan Terkena penyakit Karena berhadapan Dengan lingkungan Yang kurang bersih Setiap harinya Rangkaian peringatan HUT Polantas Sekali ini Memang tak jauh Dari kegiatan Pengendalian COVID-19 Mulai menjadi Bapak Asu Bagi anak-anak Yatim Piatu Korban COVID-19 Vaksinasi Hingga Bantuan Sembako Harapannya Rangkaian peringatan Dapat sedikit Membantu pemerintah Dalam pengendalian COVID-19 Dan membantu Masyarakat yang terdampak Pandemi COVID-19 Amanda Suara Madiun Ya terima kasih Reporter Amanda Dari Suara Madiun Dengan beritanya Peringatan HUT Polantas Polresta Madiun Gelar Vaksinasi Untuk Tunawisma Terima kasih Untuk reporter Yang sudah Mengembagikan informasi Kepada Sahabat cuatim Tentunya Di program Breaking News Update COVID-19 Di Jatim News Today Sebagai informasi terakhir Yang bisa kami berikan Untuk Anda Di program Breaking News Update COVID-19 Di Jatim News Today Edisi 24 September 2021 Dan bagi sahabat Breaking News Update COVID-19 Di Jatim News Today Ini bisa Anda saksikan Setiap hari Senin Hingga Sabtu Jam 11 siang Tentunya Dengan berita update lainnya Yang disiarkan serentak Di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur Ada Persauda Kabupaten Blitar Mahardika Kota Blitarnya Selung Nganjuk Pradya Suara Tuban Suara Gresik Suara Madiun Aralaita Pemengkasan RGR Tulungagung Saya Megalaksana Sebagai radio host Dari Suara Sidorjo Pamit undur diri Terima kasih Dan sampai jumpa Perkembangan penanganan COVID-19 Untuk nilai regional Jawa Timur Sudah sahabat simak Dalam update COVID-19 Update COVID-19 Update COVID-19 Bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu Jam 11 siang Persembahan Dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur Dari Asosiasi 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 Terima kasih sudah menonton!